Listrik mati? Yang salah kok pohon sengkon? Rakyat rugi? Pasti ada yang untung. Siapa itu? Polisian daerah Jawa Tengah melakukan penelusuran terkait blackout di Jakarta. Salah satunya menyelidiki kasus ledakan di jaringan saluran udara tegangan ekstra tinggi di Semarang yang sempat meledak. Hasil kesimpulan sementara yaitu adanya kerusakan sutet di Gunung Jati, Semarang akibat pohon yang terlalu tinggi. Tim yang melakukan penelusuran yaitu Direskrim Suspolda Jateng. Dari penelusuran diketahui hari Minggu kemarin sekitar pukul 12.30 PLN Unggaran menerima laporan kalau gardu induk tegangan ekstra tinggi Unggaran mengalami gangguan. Nggak kuat menahan daya beban. Setelah dicek dan ditelusuri penyebabnya ada di Tower Transnisi 434 dan 435 di Desa Malon, Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang. Kabin rumah Spolejateng, Komespo Agus Triatmaja mengatakan Hasil kesimpulan penelusuran yaitu blackout di Jakarta, Jabar, Banten, dan sebagian Jawa Tengah karena peristiwa di Desa Malon. Ia menjelaskan kerusakan akibat adanya pohon yang melebihi batas right of way setinggi 8,5 meter dan mengakibatkan loncatan listrik atau flash. Timbunnya ledakan bukan akibat sabotase ataupun terorisme. Begitu katanya. Nah, ini sejak awal petinggi PLN pun udah nyampein kalau kejadian ini bukan akibat sabotase ataupun imbas dari persoalan politik. Masalahnya saya kok gak denger ada pihak-pihak yang menuding soal padam listrik ini akibat ulas sabotase atau persoalan politik. Kok tiba-tiba beriringan pada menyangka? Menyangka siapa, Pak? Lah kok karena begini saya justru jadi berpikir jangan-jangan karena memang ada sabotase ada respon tapi tanpa stimulus gimana ceritanya tuh, Pak? Sementara itu di sekitar lokasi kejadian sudah dipasang garis polisi pohon-pohon juga terlihat bekas ditebang. Dari informasi ada dua warga yang terluka dan salah satunya dilarikan ke rumah sakit. Karena tegangan sangat tinggi loncatan listrik tersebut mengakibatkan terjadinya ledakan dan mencederai orang di sekitarnya. Pohon sudah dilakukan penebangan sore hari itu juga. Kemudian Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmi Nasution memastikan peristiwa listrik mati secara massal di sebagian besar pulau Jawa mengakibatkan kerugian ekonomi. Kalau merugikan ya pasti merugikan. Begitu katanya tanpa merinci kerugian yang dimaksud itu sejauh apa. Meski demikian ia meyakini kejadian itu hanya menjadi sementara sebab PT PLN tengah berupaya memperbaiki kondisi tersebut. Ia meyakini hal ini tidak akan mempengaruhi pandangan investor terhadap Indonesia. Sudahlah listrik itu kan kemarin aja mudah-mudahan tidak kejadian lagi. Begitu yang disampaikannya. Apa? Kemarin aja? Wah Bapak gak dapat info lengkap nih. Giliran Pak nyalanya eh padamnya saya yang di Bandung sampai Senin kemarin digilir per 3 jam pemadamannya Pak. Dan kayaknya sama deh di kota-kota lain di Jawa Barat dan di Jakarta juga. Bahkan katanya Jawa Tengah pun begitu. Dan kalau udah gitu jelas pasti mempengaruhi pandangan investor ke Indonesia. Aktivitas perekonomian lumpuh Pak. Ayo coba Bapak turun langsung ke masyarakat. Cek langsung di lapangan. Sebagai informasi listrik padam di sejumlah wilayah Jakarta dan sebagian Banten Jawa Barat serta Jawa Tengah sekitar pukul 11.48 pada hari Minggu kemarin. Bahkan beberapa wilayah masih padam hingga Senin pagi. Pak Jokowi pun mendatangi kantor pusat PLN Senin kemarin. Jokowi meminta perusahaan listrik negara ini untuk segera menyelesaikan masalah. Dan katanya ngomong begitu sambil marah-marah tuh. Bagus Pak. Semoga pada tahu tuh kalau Pak Jokowi marahnya beneran. Bukan settingan. Apalagi pencitraan. Iya kan Pak? Sebagai informasi juga blackout listrik tidak cuma mengakibatkan aliran rumah tangga mati tetapi juga layanan publik seperti gedung perkantoran dan sebagian pusat perbelanjaan. Termasuk retail sejenis Indomaret, Alfamart, belum lagi layanan transportasi publik seperti kereta rel listrik dan MRT Jakarta. Belum diketahui kerugian pelaku industri tersebut. Namun sebagian diantaranya tetap beroperasi dengan menggunakan genset seperti hotel dan restoran. Dari sisi PLN Direktur Pengadaan Strategis 2 PLN Jokora Harjo Abumanan memprediksi kerugian yang ditanggung oleh perusahaan berkisar 90 miliar. Kerugian berasal dari terhentinya penjualan listrik saat terjadi gangguan. Tapi Kepala Kantor Staf Presiden Muldoko rupanya memastikan pemerintah tidak akan memberikan sanksi kepada pelaksana tugas Direktur Utama PT PLN Sri Peni Inten Cahyani. Di sisi lain, Muldoko juga tidak menanggapi kritik masyarakat yang sempat menyinggung agar Menteri Badan Usaha milik negara Rini Sumarno dan PLT Dirut PLN Sri Peni dicopot dari jabatannya. Ya, itu haknya publik saja. Begitu ucapnya. Kabar baiknya, Kementerian ESDM bilang bakal merevisi aturan pemberian kompensasi terhadap konsumen apabila terjadi pemadaman listrik karena sejumlah persyaratan yang ada sekarang dianggap menyulitkan pelanggan untuk mendapatkan kompensasi. Kalau misalkan kompensasi yang ada saat ini tidak membuat atau tidak mampu atau belum mampu menurunkan PLN untuk lebih berbuat, ya kita agak sedikit perkeras. Ini sesuai dengan arahan dari Pak Menteri. Untuk memberikan cambuk kepada teman-teman PLN biar lebih mampu meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat. Begitu yang disampaikan oleh Rida. Perseroan memberikan kompensasi dalam bentuk pengurangan tagihan penggunaan. Rida mencontohkan pemberian kompensasi tadinya mensyaratkan pelanggan yang kena pemadaman harus menghubungi call center PLN. Ini kan tidak adil. Itu kami coret. Pokoknya, setiap ada pelanggan yang terdampak dan tahu bahwa itu terjadi sekian jam untuk memenuhi kompensasi, ya harus dibayar tanpa pelanggan harus menghubungi call center. Kemudian dalam aturan lama, kompensasi akan diberikan sebagai pengurang tagihan penggunaan minimal, yaitu 40 jam. Dalam aturan baru, kompensasi diberikan sebagai pengurang tagihan yang berlaku pada saat kejadian. Dengan ketentuan baru, pelanggan juga dimungkinkan untuk digratiskan tagihan listriknya jika pemadaman listrik terjadi selama waktu tertentu. Bahkan, bisa saja PLN membayar pelanggan terkait jika pemadaman melampaui batas tertentu. Kalau matinya kelamaan, saya bisa gratis. Kalau lebih dari itu, berarti PLN yang bayar saya, bukan saya yang bayar PLN. Itu lebih adil. Begitu ujarnya. Rida pun menargetkan revisi Permen 27 tahun 2017 bisa ditekan oleh Menteri SDM pekan ini. Jadi, kalau kejadian kemarin sih, dia masih mengikuti Permen SDM 27 tahun 2017 yang masih berlaku. Meski begitu, pelaku industri berencana mengajukan permohonan ganti rugi ke PLN. Wakil Ketua Kadin Johnny Darmawan mengatakan, pelaku industri yang merasakan kerugian di antaranya, industri tekstil yang mengalami cacat produksi akibat listrik mati. Kemudian juga sektor retail yang bikin konsumen nggak bisa belanja di akhir pekan. Pengusaha ikan yang mengalami kerugian karena akwarium nggak dapat sembungan listrik buat pasokan oksigen. Beberapa industri juga mengalami penurunan produktivitas dan kualitas produk. Khususnya, produk yang nggak tahan lama karena lemari pendingin yang nggak berfungsi. Apakah ini tanda untuk saatnya pihak swasta masuk agar masyarakat diberikan pilihan? Atau ini memang siasat agar pihak swasta masuk? Atau ah Sudahlah rakyat jelata macam saya ini sulit mencerna kalau urusannya udah deal-deal politik tingkat tinggi. Tapi minimal seperti yang dibilang oleh Dahlan Iskan mereka boleh pintar tapi kita jangan bodoh ayo sama-sama terus kita suarakan nilai-nilai keadilan prinsip-prinsip kebenaran kalau bukan kita siapa lagi? Kalau nggak sekarang kapan lagi? Bersambung Bersambung Terima kasih telah menonton!